Intro Beberapa waktu lalu Irjen Verdi Sambo telah dinonaktifkan dari jabatannya sebagai Kadif Propang Polri akibat kasus baku tembak polisi yang menewaskan Brigadir J. Kini ia juga dinonaktifkan dari jabatan nonstruktural, yakni dari posisinya sebagai Kepala Satuan Tugas Khusus atau Kasat Gasus Polri. Hal itu dibenarkan oleh Kepala Divisi Humas Polri Irjen Polde di Prasetyo pada selasa 2 Agustus 2022. Verdi Sambo telah menduduki jabatan sebagai Kasat Gasus sejak masa Kapolri Jendral Idam Aziz. Kini ia telah dinonaktifkan sementara dari jabatan tersebut. Sementara itu dalam kasus tewasnya Brigadir J. Hingga kini Verdi Sambo belum juga dipanggil oleh Komnas HAM. Padahal sebelumnya Komnas HAM memeriksa sejumlah saksi untuk menyelidiki kasus kematian Brigadir J. Komnas HAM telah memanggil seluruh Aju dan Verdi Sambo serta ART untuk diperiksa. Komnas HAM telah memanggil 6 Aju dan Kadif Propang nonaktif termasuk Baradae yang terlibat baku tembak dengan Brigadir J. Mengenai tak kunjung dipanggilnya Verdi Sambo, Komisioner Komnas HAM Khoirul Ana menyebut masih ada tahapan yang harus dilalui. Pihaknya masih memperkuat sekuens-sekuens cerita kasus pematian Brigadir J terlebih dahulu. Ana memastikan Komnas HAM akan segera memanggil Verdi Sambo, namun sebelumnya masih akan memanggil sang istri. Pihaknya masih memperkuat sekuens-sekuens cerita kasus pematian Brigadir J. Pihaknya masih memperkuat sekuens cerita kasus pematian Brigadir J. Pihaknya masih memperkuat sekuens-sekuens cerita kasus pematian Brigadir J. Pihaknya masih memperkuat sekuens cerita kasus pematian Brigadir J.